Nelayan di Belitung Timur menemukan Puing Heli berukuran besar di dasar laut. Puing ini merupakan Puing Heli yang jatuh pada November 2022 lalu. Helikopter ini jatuh dua tahun lalu dengan seorang pilot yang belum ditemukan. Beberapa penyelam diterjunkan untuk mengangkat Puing Helikopter milik Pol Airut Pori yang jatuh pada November 2022 lalu. Evakuasi difokuskan di tiga mil dari daratan Manggar atau di sekitar perairan Karang Tiga. Hari pertama penyelaman tim menemukan serpihan besar diduga badan helikopter yang telah dipenuhi terumbu Karang. Tim bersama Nelayan masih berusaha mengangkut Puing tersebut. Operasi saat ini kembali dibuka setelah seorang Nelayan menemukan serpihan pada minggu lalu 14 Juli 2024. Tim mencari satu orang korban yang belum ditemukan yakni pilot helikopter bernama AKP Arief Rahman. Namun upaya pencarian pilot heli Pori hari ini dihentikan karena terkendala cuaca buruk. Heli milik Pol Airut ini jatuh pada 27 November 2022. Ada empat orang kru saat heli tersebut jatuh. Tiga jenazah kru ditemukan namun pilot heli AKP Arief Rahman belum ditemukan. Saat ini disimpulkan penyebab jatuhnya heli karena cuaca buruk. Heli itu merupakan heli BKO Pol Dha Kalimantan Tengah yang take off dari pangkalan Bun menuju Tanjung Pandan Belitung. Caranya kita menyelam dengan aman dan selamat. Saya tidak menginginkan para penyelam memutuskan keputusannya sendiri yang mengakibatkan kejadian travel. Besar operasi kita, sebesar apapun operasi pelaksanaan kita, eksiden, no. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!